Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seloma menghimbau masyarakat tak perlu mempermasalahkan mengenai perbedaan keputusan dan pandangan ketetapan awal Ramadan tahun ini. Pemerintah belum memutuskan kapan akan dimulanya Ramadan tahun ini. Sidang isbat baru akan dilaksanakan pada Jumat 1 April 2022 mendatang. Majelis Ulama Kabupaten Seloma menyatakan masih akan menunggu keputusan pemerintah pusat terkait awal Ramadan. MUI menghimbau masyarakat tidak perlu mempermasalahkan tanggal jatuhnya awal Ramadan meski nantinya akan berbeda tanggal. Ia mengatakan perbedaan awal Ramadan tidak akan mengurangi makna ibadah dan persatuan umat Islam di Indonesia. Saat ini Muhammadiyah telah menentukan awal Ramadan yang akan jatuh pada tanggal 2 April 2022 mendatang yang diputuskan melalui metode perhitungan hisbat. Kalau seandainya memang nanti ketetapannya tanggal 2, pemerintah memutuskan seperti itu. Maka kita, puasa kita tanggal 2. Bagi yang berpuasa tanggal 3, ya silahkan. Jadi kalau kita tetap jemaah ini, makanya tadi kan belum kita umumkan kan? Belum kita umumkan karena belum tentu kapan. Masyarakat dihimbau untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan pada saat menjalankan ibadah di bulan suci mendatang. Pelarangan tarawi dan ibadah lainnya secara berjemaah di masjid sudah tidak lagi diperlakukan. Terikoni Petruselum, Matopan Libero, Teper Bengkul melaporkan.